Kita gak akan melewati masa bangkit, kita gak akan melewati masa acceptance untuk menerima sutuhnya diri sendiri dan masa lalu itu kalau misalnya kita gak ngelewatin fase-fase gelap Dari pengalaman gue itu, gue nulis lagu tutur batin, makanya ada lirik ini Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup Semua kesempatan dan langkahku, coba kau tutup Hey, kan ku buat jalanku sendiri Yang aku ingat juga dari kak Glenn adalah, dia bilang gini sama aku Yura, aku mau istirahat dulu ya, aku tadi gitu Aku tuh percaya banget karir Yura akan terus panjang, karena sekarang mau istirahat, dia bilang gitu Mau istirahat, terus kita kan lagi bercana-bercana kayak, istirahat ya, istirahat buat apa ya, istirahat kenapa Ya aku mau istirahat nyanyi, aku gak akan nyanyi lagi habis ini Apa kabar Yura Yunita? Wow, baik sekali, kamu, kalian semua apa kabar? Bye Yura tinggal di mana sih? Sumpah deket banget dari sini, semacam kayak surut, 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 tiga kali surutnya sampe gitu loh Ternyata deket ya, emang sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya aku tinggal di luar kota ini, aku lahir di Bandung, orangtuaku di Cimai, terus sekarang aku udah tinggal di Jakarta kurang lebih 7 tahun Beradaptasi gak sih, tinggal di berbeda kota sekarang? Wow, adaptasi, tentu dong adaptasi, tapi kalo bedanya tinggal di Bandung dulu sama sekarang di Jakarta, di Jakarta tuh rasanya pacenya lebih apa ya, lebih challenging Rasanya kita untuk berjalan bisa lebih cepet, kalo waktu di Bandung tuh kayak kota healing sih sebenernya buat aku, jadi pas ke Bandung tuh pas kayak Sampai mencari inspirasi atau saat momen-momen saat aku rekaman, karena banyak dari album pertama, kedua, sampe album ketiga aku banyak rekaman di Bandung, terus terus Gitu Siapakah Yura Yunita? Yura adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga seorang musisi independen yang juga sangat mencintai dunia seni Orang banyak menilai aku adalah musisi yang extrovert, padahal aku ngerasa aku introvert Terus banyak juga yang bilang, aku kayaknya wow cheerful sekali, tapi sebenernya aku ngerasa aku total gloomy sebenernya Terus juga aku suka main piano, dan juga banyak terinspirasi menulis lagu itu dari hal-hal yang terpendam selama ini gitu Justru gak keluar, tapi justru ngeluarinya tuh lewat lagu, lewat karir gitu Awal karir, itu aku tuh udah mulai tampil di acara televisi tuh dari kelas 6 SD ya kayaknya ya Dulu kayak nyanyi di acara, salah satu acara televisi di subuh-subuh hari gitu, televisi nasional Terus aku udah mulai kayak panggung-manggung depensi-pensi dari aku SMP, terus umur 15 tahun aku udah mulai nulis lagu sendiri Dan lagu pertama yang aku ciptakan adalah Berawal dari Tata Itu kenapa sih dulu aku nulis lagu sendiri, karena sebenernya aku tuh tipe yang pulang sekolah tuh entah studio Pulang sekolah ke rumah, studio musik ke rumah, studio musik ke rumah, les gitu biasanya Jadi jarang banget nongkrong sama temen-temen, dan jadi jarang curhat juga sama sahabat-sahabat Jadi saat misalnya pertama kali aku punya rasa, aduh kok kakak kelas tuh lucu banget gitu Jadi aku tuh mencurahkan perasaan jatuh cinta pertama kali aku tuh lewat sebuah lagu yang aku tulis pertama tuh Berawal dari Tata Nah dari situ, aku rasanya begitu menikmati, aku merasa saat menulis lagu tuh aku bener-bener jadi diri sendiri Gak ada batasan, aku bener-bener punya ruang aku sendiri Dan dari situ aku mulai nulis-nulis lagu, sampai akhirnya 2014 Aku ketemu sama Glenn Fredly yang menciptakan aku album pertama Menjadi mentor aku juga dalam bermusik, dalam kehidupan juga bareng sama Ari Reynaldi Dan setelah itu eh gak nyangka album pertama Tiba-tiba lagu itu tiba-tiba entah ada dimana-mana yang aku juga gak merencanakan itu Karena aku jarang sekali berekspektasi akan saat-saat membuat karya tuh aku jarang banget berekspektasi Jadi kayak harus jarang banget Jadi ya udah ngeluarin-ngeluarin aja Tapi justru yang mengalir gitu aja justru banyak semesta menggiring aku ke banyak hal-hal baik Sampai mempertemukan aku juga dengan banyak hal-hal baik Dan akhirnya album pertama 2014, album kedua 2018 Album ketiga yang baru rilis kemarin Tutur Batin 2021 Ia jadi justru keluarga besar aku memang sangat cinta musik Dan mamaku tuh dulu juga kayak juara bintang radio sejauh barat Dimana-mana dia kayak di setiap lingkungannya Mamaku tuh sangat terkenal menjadi seorang penyanyi yang sangat luar biasa indah gitu Cuman jalannya waktu itu gak ketemu saat harus memilih jalur industri musik Atau masuk kimia analis gitu Karena waktu itu mungkin di masa itu nenek tuh kayak Aduh nanti kalo nyanyi gini-gini Jadi mamaku memilih jalur kimia analis Sehingga saat aku sekarang ada di masa sekarang tuh kayak jadi mimpinya Mamaku tuh terwujud di aku gitu Jadi banyak sekali doa-doa positif dari keluarga yang mendorong aku Untuk ada di titik sekarang gitu Karena mamaku suka nyanyi, papaku juga suka main gitar, kakaku juga main musik Nenek kakekku juga nyanyi semuanya gitu Tapi gak ada yang jadi profesional penyanyi Jadi cuman aku aja sih yang jadi penyanyi gitu Aku merasa gagal menjadi seorang musisi Gak pernah sih ngerasa gagal Karena mungkin karena aku tuh tipe yang jalanin aja gitu loh Mungkin ada kata gagal tuh karena kamu punya ekspektasi Tapi mungkin karena aku gak punya ekspektasi Jadi aku pernah gak ngerasa gagal Jadi kayak eh jalan aja gitu sih menurut aku Gitu karena aku ngerasa dunia musik tuh adalah dunia yang aku cintai Jadi aku menjalaninya dengan fun aja gitu gak ngerasa gagal Aku tuh percaya apa yang kita inginkan tuh sebenernya Semakin kita yakin itu akan terjadi kayak semesta akan mendukung hal tersebut menjadi nyata gitu Nah aku dari kecil tuh udah terbiasa nulis to-dulis hal-hal yang emang aku pengen gitu Jadi bukan kayak ini harus kejadian gitu gak pernah Tapi aku tuh nulis kayak aku pengen deh ini Aku pengen deh someday bangun disini Nah aku tulis dan ternyata Apapun yang kita tulis dalam Wabuk tuh kayak Berapa tahun kemudian kejadian Berapa tahun kemudian kemudian kejadian gitu Satutan itu masih ada gak? Ada lagi! Ada tapi di rumah lamaku Terus satu-satu semua sudah Semuanya udah ke checklist semua lagi Udah kurang dingin Satu alasan yang bikin aku masih terus bermusik itu adalah Passion Rasanya happy ya Rasanya Rasanya hidup gitu Rasanya dengan musik tuh aku jadi makin Hidup? Ah apa sih? Kayaknya gini jelasin tuh bingung Aku tuh ngerasa ya jadi lebih hidup Terus aku ngerasa dengan bermusik Dulu aku pikir nyanyi tuh cuman kayak udah buat senang-senang Tapi ternyata saat aku udah ada di titik ini Mulis karya segala macem Ternyata karya yang aku bikin tuh aku gak sangka ternyata bisa berdampak baik Sama orang lain gitu Jadi ternyata bisa mengubah hidup orang lain Membuat hidup orang lain jadi lebih baik Yang sebenernya aku gak sangka Awalnya itu rasanya jadi apa Jadi bikin aku terberkati ya Karena karya yang dibikin Yang ilhamnya bukan dari aku Ilhamnya dari yang di atas gitu Ya aku hidup dari musik Aku sampai ada di titik ini Juga punya tim yang tambah besar Dan segala macem gitu Sampai ada di titik ini Aku rasanya aku bermusik bukan untuk diri aku sendiri lagi Ya sebenernya walaupun itu menyalurkan Semua rasa yang ada dalam kepala aku Rasa aku dan batinku Tapi ternyata saat aku menjalani ini Aku bergerak bersama Untuk juga tumbuh bersama dengan puluhan tim yang berjalan bersama aku dari awal hingga sekarang Yang bukan hanya bisa menghidupkan aku Tapi juga menghidupkan banyak pelaku seni di Indonesia Sampai sekarang gitu Wow Industri musik Indonesia saat ini yang aku tahu Semakin sehat rasanya Rasanya semakin supportive satu sama lain Karena aku juga, wah kalau musisi-musisi Bintaro disini kayaknya Rasanya kerasa banget ya gitu Saat kita ngumpul, saat teman-teman kita rilis lagu Kita tuh bener-bener support satu sama lain gitu Jadi bukan lagi siapa yang paling hebat Gak ada individualisme gitu dalam industri musik sekarang Malah kita support satu sama lain itu sih Aku rasa seneng, aku rasa semakin sehat Apa yang spesial dari album Tutur Batin? Album Tutur Batin ini adalah perjalanan gue sebagai perempuan dan juga sebagai manusia Dari fase kehilangan Dan akhirnya fase Five stages of grief itu Karena kita sebagai manusia pasti mengalami 5 tahapan kesedihan Sampai akhirnya ada di fase terakhir yaitu fase acceptance Yang fase acceptance itu ada di lagu Tutur Batin Sampai akhirnya fase endingnya adalah fase kita merayakan kehidupan Yang spesial dari album Tutur Batin Inilah album yang bener-bener mengeluarkan si Siura yang lain Mulai dari penulisan lagu yang ngerasanya Selama ini tuh aku pendem gitu Disini tuh ternyata aku tanpa sadar Ini adalah bagian dari perjalanan hidup dari semua manusia yang pasti ngalamin Yang dimana ada fase denial sama hal-hal yang menyakitkan di masa lalu Ada fase anger, rasa marah Yang ngerasanya aku tuh punya kekurangan Rasanya kalo marah tuh gak bisa Gitu marah sama orangnya Tapi di lagu ini, di album ini Aku bisa mengutarakan rasa semua Rasa marah aku lewat lagu ini Terus juga ada fase What if moment Kayak aduh Andai aja dulu Kayak kalo aja, kalo aja gini, kalo aja gitu gitu Ada juga di fase ini Terus juga ada fase Saat aku ada di titik terendah Di fase depresi aku juga Aku tuliskan lagu Di lagu tenang Terus juga ada fase Akhirnya saat kita ada di titik terendah Ternyata cahaya Dari atas itu akan memberi petunjuk sama kita Oh ternyata Kita gak akan melewati masa bangkit Kita gak akan melewati masa acceptance Untuk menerima seutuhnya diri sendiri Dan masa lalu itu Kalo misalnya kita gak melewati fase-fase gelap di sebelumnya Dan ternyata Aku ketemu fase itu Untuk bisa belajar menerima diri sendiri Menerima diriku seutuhnya Karena ternyata Dari perjalanan aku bikin album ini Yang namanya Ngejar Kesempurna tuh gak akan ada habisnya Sampai akhirnya kita bisa menerima Diri kita seutuhnya apa adanya Karena aku tak sempurna Dan rasanya gak perlu sempurna Mari kita rayakan apa adanya Kita Wow kalo sampe ingin berhenti musik tuh Rasa-rasanya Malah semakin dikasih cobaan Rasanya bikin aku semangat untuk kayak Terus lah bermusik Bukan malah jadi gak pengen bermusik Tapi di titik itu Aku pernah ada di fase berapa ya 2017 mungkin sampai 2020 Aku ada di fase Mungkin apa ya namanya Namanya toxic relationship Mungkin namanya Ada di fase bahwa aku ngerasa Aku tuh tipe kayak Ya udah Ya udah it's okay Gapapa mungkin ada orang yang berlaku Kurang baik sama aku Berkata-kata Tidak baik Atau memperlakukan Kita sebagai musisi tidak adil Dan lainnya Ya udah it's okay Maafin aja udah gak apa-apa Jalan aja lurus aja Yang penting niat kita lurus aja Tapi ternyata Kok makin lama rasanya Makin gak sehat ya aku gitu Kayak Sampai Aku ngerasa itu kayaknya Itu denial kan Kayak it's okay it's okay Udah gak apa-apa lo mau giniin gue Gapapa gak apa-apa Tapi Ternyata itu jadi gak sehat Untuk diri gue sendiri Saat gue menyadari bertahun-tahun Sampai 3 tahun gue kayak anxious Setiap hari Setiap malem Setiap malem kayak Sampai Bangun tidur juga kayak Cemas Dan lain-lain gitu Karena Gue tuh tipe yang Gak enakan Untuk Melepas Sebuah hubungan gitu Kayak Kalo misalnya Maudahan tuh mending Dia deh yang ngomong gitu Jangan gue yang ngomong Itu tuh Gue di masa Gue harus belajar untuk itu gitu Aduh tapi Udah deh udah gak apa-apa Tapi ternyata Kalo udah di alami kalo 3 tahun Udah sampe 3 tahun ngerasa kayak gitu Kayaknya ada yang salah Kayaknya ini Gak sehat untuk kesehatan jiwa gue Saat itu baru gue Ketemu dengan beberapa Ahli Dengan beberapa dokter juga Bahwa disitu Gue harus Belajar untuk Melepaskan Hal-hal yang memang ternyata Kurang baik di hidup gue Baik itu Hubungan dan lain-lain Belajar untuk Memaafkan Karena Kita tuh dari kecil gak pernah Diajarin Gimana sih sebenernya Caranya Memaafkan itu Kayak Kadang kan kita cuman kayak Yaudah gue maafin gitu Tapi sebenernya Cara untuk memaafkan Seikhlas-ikhlasnya tuh Sebenernya kan gak Diajarin ya Gue yang ngerasa Jaman dulu tuh udah kayak Udah Kok gitu Ternyata Kok masih Di mulut aja ya Tapi kok bertahun-tahun kemudian masih Ada disini ya gitu Sampai akhirnya Gue beberapa Waktu yang lalu Gue sampai ketemu dokter Dari India Namanya dokter sujata Gue kayak Datang kesana Terus gue direkomendasikan 7 hari Untuk retreat Untuk detox Dan apa Menjalani sebuah treatment Dan lain-lain Sampai akhirnya di hari ketiga Gue kayak masuk ke Alam gue sadar Untuk dicari sebenernya Apa sih salah satu akarnya gitu Kayak ada perasaan Kok ada Anxious dan lain-lain gitu Ternyata salah satunya adalah Bahwa gue belum sepenuhnya Memaafkan hal-hal yang menyakitkan Di masa lalu gitu Karena gue denial Gue kayak Gue apa-apa kok It's okay It's okay I'm okay Padahal itu Masih sangat membekas Dan sakit sekali di aku Dan disitu Di proses 7 hari itu Gue belajar untuk Melepaskan Merelakan Meikhlaskan Dan memaafkan Dan Menerima Semua yang terjadi Dan itu proses yang kayak Wah gila gue baru diumur segini ya Gue bisa menemukan Titik tersebut gitu Untuk mengakui Perasaan sakit itu Untuk mengakui Dan menerima Perasaan yang Masih mengganjal selama ini Dan dari titik itu Gue rasa Saat melepaskan toxic relationship itu Hidup gue bener-bener Berubah 180 derajat Rasanya Jauh lebih tenang Jauh lebih light Jauh lebih Wow Aku hidup kembali gitu Dan itu proses yang Panjang Sebenernya gitu Gue sampai akhirnya bisa Ketemu di titik itu Salah satunya lagi adalah Yang belum gue maafkan Adalah saat gue Kembali waktu SMA Gue pertama kali masuk industri By the way Gue kan udah tadi cerita Gue nulis lagu dari umur 15 tahun Terus gue juga ada di Industri radio dan lain-lain gitu Terus gue sempat di umur 15 tahun Ketemu sama Beberapa orang Ya Entah itu apa namanya Mungkin kalian bisa you name it gitu Terus kayak Oh ya You know bagus banget suaranya Oke segala macem Udah deh kamu Bikin lagu Bikin lagu Tapi Hmm Itu kayak di forum Yang mayoritas laki-laki semua Memandang aku Cuman kamu tuh Pendek Kamu kurang ini Kamu gak sempurna Kamu kurang Kamu gak Gak industri banget Gak bisa gak bisa Kamu gak akan sukses lagi Jadi punya ini Karena badan kamu kayak gini Ketok kulit kamu juga kayak gitu Kurang ini kurang itu Kayak Ah Fuck Terus Tapi di masa itu tuh aku yang kayak Oh Oh gitu ya Oh iya gue gitu ya Udah Gitu Gue gak kayak Tidak mungkin gitu Aku malah kayak yaudah yaudah Jadi gue tuh kayak yang deny Apa Yaudah terima-terima aja Gue kayak denial Sebenernya gue sakit hati digituin Tapi gue denial gitu Gue gak Gak mau mengakui Gue sakit hati digituin gitu Dan ternyata Perasaan sakit hati yang ternyata Menjadi sampah batin Di batin gue Itu ternyata Mengedap 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 bertahun-tahun Dari umur 15 tahun Sampai kemarin Akhirnya nulis lagu tutur batin Dan dari situlah Rasanya Si Sampah batin ini Harus dikeluarkan Agar tidak menjadi sampah lagi Gitu Dan dari situ ternyata Ehm Tapi dari situ Gue ngerasa Sebagai perempuan Dan juga sebagai musisi Rasanya kita punya suara Gitu sekarang kan Kita punya suara Untuk bisa Bikin jalan kita sendiri Makanya Dari pengalaman gue itu Gue nulis lagu tutur batin Makanya ada lirik ini Kau yang kesana kemari Kau anggap aku tak cukup Semua kesempatan Dan langkahku Coba kau tutup Hey Kan ku buat Jalan ku sendiri Tutur batin ku Tak akan salah Silahkan pergi Ku tak rasa kalah Namun percaya Namun percayalah Sejauh Mana kau mencari Tak akan kau temukan Yang sebaik ini Gitu Walaupun Kita sebagai perempuan Sudah cukup speak up Akan sesuatu yang Enggak kok Gue gak kayak gitu gitu Gue coba Membuktikan gitu Sama orang lain Bahwa gue Gue bisa bikin apa Enggak kok Gue dengan tubuh Yang udah Tuhan kasih Dengan luar biasa ini Gue masih bisa berkarya kok Tapi tetep aja Di dalam perjalanannya pasti ada aja Orang yang mencoba Menutup langkah kita Bikin kita down Atau menghalangi Jalan kita tuh ada aja gitu Tapi Semakin Aku belajar nih Bahwa Semakin orang mencoba Menutup langkah kita Semakin kita sebagai perempuan Akan berdiri jauh lebih tegak Untuk bisa membuktikan Dan membuat Jalan kita sendiri Gitu Dan Ada lirik makanya Tutur batin ku tak akan salah Silahkan pergi Kuta rasa kalah Bahwa yang namanya Tutur batin Inner voice kita Kata hati Terdalam kita Prinsip kita sebagai perempuan Prinsip kita sebagai manusia Rasanya gak akan bisa Lo gak akan bisa Men-deskripsikan Diri gue Dengan kata-kata lo Membuat gue jadi lebih rendah Enggak gitu Tapi gue punya prinsip sendiri Bahwa Gue bisa Gue bisa bikin jalan gue sendiri Dan gue bisa Maju Tapi aku ngerasa Itu adalah hal Proses yang Aku rasa Aku berterima kasih Untuk semua proses yang Aku lewati Sampai detik ini Yang membuat aku jadi Jauh lebih kuat Mungkin juga kalau gak ada Hantaman-hantaman Orang-orang tersebut Di masa lalu Gak akan bikin jadi Yura Yang lebih kuat lagi Di masa sekarang Ada kata-kata ini juga Ditutur batin Namun percayalah Sejauh mana kau mencari Takkan kau temukan yang sebaik ini Mungkin Jaman dulu Apa Waktu Aku masih muda Banget Masih belia dan masih Sangat hijau Digituin tuh kayak Aduh Apa Kayak harus Emang harus kayak mereka Apa gimana Segala macem gitu Tapi ternyata mau sejauh mana Kamu mencari sosok yang sempurna Tapi ternyata sosok terbaik itu Ada di dalam diri kamu sendiri Ada di dalam sini Semua orang tuh punya versi terbaik Dalam dirinya gitu Jadi gak usah Mencari-cari lagi kemana Aduh Membandingkan diri sama orang lain Tidak perlu versi terbaikmu Adalah dirimu sendiri Ya di masa itu Yang waktu Gua dibilang kayak gak cukup Apa segala macem tuh Gua sempet sampe Yura lo bikin musiknya Yura udah nyanyi aja Bikin musiknya Bikin lagunya Kamu nyanyi Tapi nanti sosok yang nyanyinya Kita cari gitu Jadi Kita cari yang Nge-lipsingin suara Yura Gitu Wah Gimana Ya Yura yang nyanyi tapi mukanya orang lain Kita harus cari yang lebih bule Lebih tinggi Semempai Tingginya minimal 100 Misal 65 cm Gitu Apa segala macem Dan gua ikut Nemenin mereka cari audisi Untuk menggantikan wajah Waktu itu Beneran Gua sema Saat itu kayak Wah Gua cantik Gitu Tapi gak bisa nyanyi Gitu Nah tapi Untungnya gua berada di Support system yang Luar biasa hebat Aku dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang Men-support aku Untuk kayak Mamaku Terutama mamaku Nenekku Dan banyak saudara-saudara Saudara perempuanku yang merasa Nenek gak bisa diginiin Gitu Aku yang kayak Oh gitu Yang masih Santai aja Support system Aku yang mendukung bahwa Setiap perempuan itu Harus bisa mengambil Keputusan yang terbaik Untuk dirinya Jadi Yura Di masa itu juga Hal tersebut Mengajarkan aku Menguatkan aku Juga bahwa ya perempuan itu Harus bisa mengambil Keputusan yang terbaik Untuk dirinya sendiri Untuk jalan Dia yang lebih Baik ke depannya Waktu itu Jadi aku mengambil keputusan Maaf Bapak-bapak semuanya Ya Terima kasih untuk jernihnya Sampai saat ini Tapi aku Gak bisa diperlakukan Seperti itu Aku bisa bikin jalan gue sendiri Gitu ceritanya Panjang ya Luka batin Semua orang tuh pasti punya Perasaan luka batin Dan gue termasuk yang kayak Sus Selah Banget untuk mengeluarkannya Bahkan dari mulut gue sendiri Gue masih tetep denial Kayak It's okay Gapapa itu Terjadi sampai Beberapa tahun lalu Akhirnya sampai Gue pun sampai sekarang masih belajar Cuman Yang gue pelajari Sampai gue bertemu beberapa ahli Macem-macem tuh ya Mulai dari hipnoterapi Mulai dari Semuanya gue Temui Ternyata Pelajaran yang bisa gue dapatkan Adalah Jujur Sama diri gue sendiri Jujur dalam arti Apa yang lo takutkan Apa yang buat lo kecewa Apa yang buat lo marah Apa yang Hal-hal tersebut yang bikin sakit tuh Apa gitu sebenernya Kadang kan Kalau untuk gue pribadi gue tuh Nggak Nggak ngucapin gitu Tapi Dari situ gue belajar untuk Nggak boleh bawa tidur masalah Karena semakin Kita bawa tidur sebuah masalah itu Akan masuk dalam alam buah sadar Akan masuk dalam Alam buah sadar Sampai akhirnya Menjadi sampah batin yang menumpuk Kalau lo nggak ngeluarin itu Perasaan-perasaan yang Menggancel dalam hati lo Seumur hidup lo itu Sampahnya kayak Wow berapa tahun tuh Udah misalnya lo umurnya 25 tahun Sekarang 25 tahun lo tertumpuk Dalam diri lo Yang nggak dikeluarkan Ternyata Hal tersebut tuh Si sampah-sampah batin Yang udah ada dari kita Jaman kecil tuh Terus dikeluarin satu-satu Cara mungkin Termudahnya adalah Cerita sama orang lain Tapi kalau misalnya nggak bisa Untuk gue pribadi Adalah nulis Nulis Kalau untuk gue pribadi Dari nulis Ternyata jadi lagu tuh Buat gue Album tutur batin ini Jadi Proses healing Untuk gue sendiri Karena gue Cukup memberanikan diri Untuk mengeluarkan Semua unek-unek gue Di dalam album ini Tapi kalau misalnya Teman-teman bukan musisi Atau emang nggak nulis lagu Nggak apa-apa nulis Bener-bener Tapi bener-bener nulisnya tuh Nggak di-filter Kadang-kadang kalau kita ngomong Sama orang lain Atau curhat sama orang lain Kadang-kadang ada yang kita filter Untuk nggak nyakitin hati Orang lain Atau segala macem Tapi Beruntungnya kita punya buku Curhatan Itu adalah kita bisa Nulis Mau Maaf ya gitu Gue tuh Sampai Terapis gue tuh bilang Bilang anjing Bilang bangsat Bilang Fuck you Ngomong gitu Aku tuh kayak Nggak tega Nggak mau gitu Bahkan saat aku di alam bawah sadar Pun kayak Ngomong gitu Keluarin semua kata-kata kasar yang ada di dalam diri Jangan sampai ditahan Gitu Tapi Huh Susah gitu Tapi Dengan terapi gue nulis Gue Bisa kayak nulis Bangsat ya kamu Anjing juga ya kamu Kayak Bangsat kamu ya Gitu Aku tuh kayak tulis Ya Allah tapi maafin aku Gitu Tapi Tapi itu kan kayak Aku berusaha Belajar untuk keluarin Tapi dengan cara Tidak menyakiti orang lain Gitu Jadi dikeluarin aja deh Mulai dari sekarang Apapun yang menurut kamu itu dia Bangsat Kamu tulis aja Hari ini Gitu Gue rasa mungkin Kalau misalnya zaman dulu Kita tuh kayak rasa yang punya Ada rasa sakit hati Dan lain-lain tuh kan orang-orang kayak Selalu ngomong buktiin tuh Kalau misalnya lo bisa Sama orang lain Biar orang lain tau Kalau misalnya lo tuh Gini-gini Buat gue Untuk apa lo buktiin sama orang lain Lo tuh Buang-buang energi lo aja Buat kayak berusaha semaksimal mungkin Untuk buktiin sama orang lain tuh Menurut aku Lo tuh gak menyembuhkan diri lo Malah tuh bikin beban ke diri lo sendiri Menurut gue Yang paling sehat adalah Membuktikan ke diri lo sendiri Bahwa lo udah Berhasil ada di titik ini loh Gitu Gak usah Buktiin ke orang lain Buktiinnya ke diri lo sendiri aja Gitu Sih kalo aku Kalo gue gitu soalnya Iya, kadang gue juga gitu Nah itu Ada gak sih Maksudnya di luar itu Yang mungkin Orang di luar sana juga Ya tadi kan kata Ya udah juga Mungkin gue Anaknya gak nulis banget Atau Udah Udah stress Tapi mager nulis gitu Ada beberapa hal yang Emang udah gue coba Dalam Dalam saat kita misalnya Duh ya Allah Perasaan ini Harus kemana Gimana Selain nulis ya Adalah olahraga Kalo gue Olahraga Terus Kayak ini Beruntungnya gue punya manager Ami Unreal Yang bener-bener mensupport gue Untuk kayak Ayo nih olahraga 10 menit setiap hari Gitu Jadi gue Gue bareng Apa Aduh anda Bareng Ami Kayak kita punya grup bertiga Untuk kayak punya Hidup sehat Dan ternyata Dengan pola makan Dengan pola olahraga Pola hidup sehat Itu bener-bener Ngaruh banget sama Emosi kita Mood kita Dan mental health kita Itu bener-bener Terbukti approve Jadi gue sama Manager ku tuh Berapa ya Kita kayak Melakukan Berapa 3 bulan Untuk kayak Bener-bener Makan Sehat Makan di jam yang tepat Bangun tuh pagi Makan pagi Sarapan iya Buah iya Makan siang Buah jam 4 lagi Jam 6 Sampai jam 7 Makan malam lagi Abis itu tuh Tidur juga Di jam yang tepat Itu tuh bener-bener Sangat berpengaruh Terhadap kesehatan mental kita Itu tuh Adalah hal yang Sangat sederhana Bukan terdengar Kayak akhlise Tapi kalo lo cobain Setiap hari tuh Bener-bener Berpengaruh Bener-bener sehat Lahir batin Sehat Lahir batin Itu Karena Dia gak ngepulah makan dan olahraga Walaupun Kadang kan Ya Allah Alahraga berat banget Tapi enggak lah Kalo 10 menit aja Please Satu hari lo bisa Instagram-an Atau main Mobile Legends Sehari tuh bisa Sejam lebih gitu Olahraga 10 menit aja Kok bisa mengubah hidup muka Gitu Bikin Karena ada Apa ya Misalnya energi negatif Yang ada di dalam diri lo Harus dikeluarin gitu Dan ngeluarin Ini salah satunya dengan olahraga juga bisa Itu Moment Yang membuat Aku jatuh terpuruk Tadi aku udah cerita Yang itu Tapi akhirnya bisa bangkit lagi Karena ya itu dia Bahwa Setiap perempuan Punya 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 suaranya Untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik Untuk dirinya Tapi selain itu Juga Ada momen ternyata Sebagai musisi Apalagi musisi-musisi yang sangat hijau ya Seperti yang aku alami Di masa-masa lalu Kadang banyak masuk industri musik Ngerasa Aduh udah seneng banget diurusin orang lain Kadang Ternyata enggak Tapi aku beruntungnya Aku ada di Ada di ekosistem ini Aku tumbuh besar bersama Kak Glenn juga Pahlawan aku Yang bener-bener Membimbing aku Sebagai coach kehidupan Untuk ngajarin step-step Untuk Bener-bener dicemplungin semuanya Bener-bener harus belajar Ngerasain apa segala macam Sampai waktu itu Aku ngerasain bahwa Ada di satu momen Aku Apa ya Terikat Kontrak yang Salah Jadi aku waktu itu inget banget Pernah ada di satu momen Dulu banget ya Aku sebagai perempuan Merasa Di Intimidasi Oleh Sekumpulan laki-laki yang banyak sekali Yang itu adalah Lawyer-lawyer-lawyer Lawyer yang Besar-besar-besar-besar Dan saat itu Waktu itu Dibawa ke sebuah ruangan Kecil Terus Aku boleh bawa pendamping Udah Yura sendiri aja Untuk aku yang masih sangat hijau Kayak harus ada di ruangan itu Ada di kelilingi lawyer Tiba-tiba dikasih kertas Untuk kayak Ini udah Tanda tangan Bahkan aku juga Baca Tapi Tapi kan aku Waktu itu Aku belum punya lawyer sendiri Dan lain-lain Terus akhirnya Udah udah ini gak ada waktu lagi Terus semua orang nungguin Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Baru-baru harus naik apa RBT apa segala macam Tanda tangan lah Gitu Tapi ternyata Tiga tahun kemudian Gitu Enggak kerasanya Enggak kerasanya Enggak di tahun-tahun pertama loh guys Kayak gitu Rasanya tuh ternyata udah tahun-tahun berikutnya Bahwa Kontrak tersebut Yang ternyata memang Belum Paham ya Karena ternyata kita tuh Harus banget Sebagai musisi Ini buat teman-teman musisi Yang baru aja masuk Dunia industri Nomor satu yang harus-harus kalian punya Adalah lawyer sendiri Tapi Itulah penting guys Kalau enggak Ya kejadian lah Seperti yang aku Apa segala macam Tiba-tiba Mau ngeluarin lagu Bisa Ini juga Ngeluarin karya Nggak bisa Apa segala macam ditahan Sehingga Ini kita udah punya karya Tapi Ya banyak lah Kalau ceritain detailnya Apa segala macam Cuman akhirnya itu Ada di momen Itu ada di titik terendah Dalam hidup aku Rasanya kayak Nggak bisa jalan lagi Selama dua tahun Nggak bisa Nggak bisa ngeluarin karya lagi Gitu Oh udah kayak Mana segala macam Aku udah kayak Sampai kuliah Hukum tuh ya Bulat balik lawyer ini Gimana kah untuk menyelesaikan Si kontrak Karena orangnya bener-bener ilang Orang yang Ilang Gone Nah terus aku untung Dibantu sama Kak Glenn Sama keluarganya Kak Glenn Sama Mbak Ika Juga Aduh itu bener-bener Apa ya Membantu aku untuk Keluar dari situasi tersebut Panjang itu untuk proses keluarnya Berdua tahun Dari proses si Permasalahan tersebut Sampai Rasanya akhirnya aku bisa Keluar dari problem ini Aku sempat nanya sama Kak Glenn dulu gini Kak Glenn tuh Living legend Yang dimana semua orang tuh Patokannya Kak Glenn Kak kita tuh ada di Di momen yang Bersama nih gitu Kita ngalamin Momen ini bersama Momen kesulitan ini Bersama-sama Gue sama Kak Glenn tuh Lagi ada di momen itu Jadi bukan gue aja yang Lagi ada di posisi itu Kak Glenn juga Kita bareng-bareng Terus gue nanya Lu udah kayak 30 sekian tahun Lu puluhan tahun Ada di industri musik Titik terberat apa sih Yang pernah lu alami Cobaan apa yang paling berat Di industri musik Itu gue pengen tau Karena menurut gue Ini adalah titik yang paling berat Buat gue Kak Gitu kayak Wah udah nangis setiap hari Wah waktu itu Tapi sekarang udah kayak Terus Kak Glenn bilang Ini titik yang lagi Aku jalanin sama Yura Saat itu Problemnya ini Kak Kakak yang udah puluhan tahun Ngalamin ini Kakak bilang paling berat Terus aku yang waktu itu Kayak masih Berapa tahun Ada di industri musik Ngalamin ini Terus makanya kaget Belum ya ini Hebatnya Yura Ini adalah percepatan Buat kamu Kamu masuk industri Udah dihantam kayaknya Jadi bikin kamu jadi lebih kuat Lebih aware Lebih punya fondasi Yang lebih kuat Untuk bisa maju lebih jauh lagi Kata Kak Glenn Kita maju sama-sama Kita selesain ini sama-sama Wah itu kayak momen Terberat dalam hidupku Dan karena aku dikelilingi Supersistem yang luar biasa Terima kasih Untuk semuanya Untuk Kak Glenn Untuk keluarga Kak Glenn Untuk Mbak Ika semuanya Bantu aku keluar dari situ Dan aku bisa bangkit lagi Saat itu Itu titik terendah dalam musik Yang juga dalam hidupku Yang pasti Mamaku dan juga bapaku Itu adalah Sumber utama Jalan yang selalu terbuka Itu adalah doa Dan restu dari dua orang tua Jangan pernah lupa Sama orang tua Kunci Menurut aku kuncinya Ini adalah dua orang tua Kedua orang tua Dan juga Glenn Freddy Dan juga Ari Renaldi Itu dua orang yang Sangat-sangat berjasa di hidup aku Di perjalanan musik aku Dan Aku gak henti-hentinya bilang sama Kak Glenn di masa lalu Sampai akhirnya beliau gak ada Sama Bang Ari Sampai detik ini kemarin aku Aku selalu mengucapkan Aku bisa kuat Ada di titik ini Adalah Tujuan aku Satu Adalah ingin membuat bangga Mamah Bapak Bang Ari Dan Kak Glenn Itu nomor empat itu ya Empat orang tersebut yang Bisa bikin aku Apa ya Kembali bangkit lagi Kembali bangkit lagi Karena aku ingin membuat bangga mereka berempat Itu yang sangat berjasa di hidup aku Terakhir kali bertemu dengan Amarulet Aku terakhir kali ketemu sama Kak Glenn itu Sebulan sebelum beliau wafat Jadi Kita waktu itu lagi bangun di Bali Terus Pesawat kita delay Jadi akhirnya kita harus Nunggu di Lounge Bareng sama Kak Glenn Terus Cerita Kehidupan Karena aku biasanya kalau sama dia tuh Ya kalau Cerita soal musik udah pasti ya Tentang industri musik dan lain-lain Cuman Yang selalu kita bahas adalah Soal percintaan pastinya Soal dan lain-lain Dan lain-lain gitu Kehidupan Yang sangat personal Dan setelah itu Dia tuh bahas gini kata-kata yang Kan aku cerita juga Masalah yang lagi aku alamin waktu itu sama Kak Glenn Dia bilang Salah satunya adalah Musisi Lu bisa umurnya Panjang Karinnya panjang Soal Kita tuh sebagai musik Tau apa yang kita mau Mau siapapun timnya Mau siapapun yang akan berjalan bersama Yura ke depannya Karena seorang musisi tuh Rasanya Pasti dalam perjalanan musiknya Akan ketemu ini Nanti ada ketemu ini Mungkin ini Pergi Mungkin ini akan datang Yang kuat itu adalah Core-nya Sebagai musik Dan selain itu Yang aku Ingat juga dari Kak Glenn adalah Dia bilang Ging sama aku Yura Aku mau istirahat dulu ya Dari gitu Aku tuh percaya banget Karir Yura akan terus panjang Tapi Kak Glenn sekarang mau istirahat Dia bilang gitu Istirahat Terus kita kan lagi bicara-bicara Kayak Istirahat ya Istirahat buat apa ya Istirahat kenapa Ya aku mau istirahat nyanyi Aku gak akan nyanyi lagi Habis ini gitu Aku mau istirahat aja di belakang layar Aku mau dukung Yura aja gitu Tapi dia bilang gitu Gimana Gak akan nyanyi lagi Iya Aku gak akan nyanyi lagi Yaudah aku mau istirahat aja Ya gak mungkin dong Aku bilang gitu Becana Aku merasa masih becana Kenapa Ya aku kayaknya udah Aku mau istirahat aja Yura jalan terus Aku support kamu terus Dari belakang Dia bilang gitu Terus Dia bilang Yura Doin aku ya Aku lagi sakit nih Terus sampai becana Aku lagi sakit nih Sakit apa Ya aku lagi suka pusing gitu Kata dia gitu Pusing kenapa ya Pusing-pusing biasa lah Kita juga pusing gitu Jadi gue tuh gak pernah tahu Dia tuh kalo misalnya Lagi ada perasaan kayak gitu Dia gak Saking apa ya Kak Glenn tuh bener-bener Mengutamakan Apa Orang lain tuh selalu nomor satu gitu Sedangkan Dianya jadi nomor sekian Untuk dianya sendiri gitu Jadi kadang Dia tuh lebih Udah orang lain Orang lain Biar orang lain gak usah tahu Sebenernya gue lagi kenapa gitu Jadi dia bilang Yaudah Lagi Kayak bercanda gitu sih Ngomong pusingnya Tapi Ya itu Ternyata Yang terakhir kali dia bilang Aku mau istirahat Eh Ternyata istirahat Selamat banyak Itu sih Terakhir kali conversation aku sama Kathleen Udah diceritakan pertemuan dengan sang suami Dan apa yang buat Yura Wow Dia adalah sosok yang selamanya menemani hidup Yura Pertemuan dengan Dona Maula Adalah Tahun lama banget 2013 Berarti Di salah satu radio di Bandung Namanya OZ Radio Bandung Karena waktu itu aku siaran disana Dan juga Dona juga lagi lagi siaran disana Pertemuan pertama Ada penyiar baru nih Aku bilang gitu Uh Ganteng ya Aku bilang gitu dalam hati Karena putih Terus Tengok si tangannya yang berotot Terus segala macem Kayak Tangan ya Aku kayak gak liat muka Ngeliat tangan Tapi Aku tuh biasa gitu Kalo misalnya ada cowok ganteng Aku pasti gak akan berani liat matanya Atau berani nanya pun gak berani Pastinya kayak Udah udah bye 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 Udah kayak Kalo dia ngelewat disini aku akan pergi Gitu loh Nah terus Gua tuh ada kayak siaran malem Terus kayak gua lagi males kemana-mana Akhirnya gua nunggu aja di sebuah ruangan Jadi di OZ tuh ada studio musik Gitu tuh kayak gini Nah gua nunggu lah di studio musik Terus gua lagi main drum Main drum segala macem Dia masuk ada disitu Terus tiba-tiba kata-kata yang dia Pertama ucapkan saat kita kenalan adalah Kamu juga banget main drumnya Aku tuh Pengen banget deh punya istri yang bisa main drum kayak kamu Pertama kali ketemu Wah Allah Kan kayak Takut gak sih Gitu Kayak Bercanda kamu Ketau gitu Abis itu aku takut sama dia Karena aku ngerasa Takut-takut-takut Takut Jangan-jangan dia suka sama aku Gitu kan Abis itu Tapi kebetulan aku tuh Lagi ada PDKT juga sama cowok Waktu itu Ada cowok yang menjadi inspirasi lagu intuisi Waktu itu kan Wah Jadi hidupku ada di Cerita sisa-sisa laguku Terus Terus Besokan harinya Karena aku takut Aku tuh gak pernah Bawa cowok ke studio Apa segala macem gitu Tapi Kayaknya aku harus bawa nih Yang aku belum jadian juga Tapi aku bawa aja deh Gitu Terus besokannya Akhirnya aku Aku bawa nih cowok intuisi Aku ini Supaya Dia Takut-takut-takut Gitu kan Jadi aku lewat Sengaja dia aku bawa Terus aku gandeng kayak Dah Pulang dulu ya Gitu Biar dia gak usah kiriin aku Aku takut Gitu Takut dalam arti tuh Takut Takut dia Gedeketin Terus aku jadi suka Gitu sama dia Karena Ganteng banget Menurut aku Di momen itu Aku ganteng Gitu Tapi kayak Saking saltingnya kayak Aku juga gak akan jadian sama ini Gitu Eh tapi Gak jadian sama ini Waktu itu Itulah proses aku ketemu Tapi akhirnya Karena kita satu radio Dan juga kita asik Ternyata ngobrolnya Waktu di radio Akhirnya kita jadi suka curhat-curhat bareng Karena aku juga udah punya pacar Dia juga udah punya pacar Dan segala macem Nah ini Ternyata Saling curhat Sama sahabat Kayak kita jadi kayak sahabat gitu Sama dona Aku curhatin tentang aku Sama pacar aku Masalah aku Pacar aku Dia juga curhatin masalah dia sama pacarnya Dari situ kita kayak Saling ngasih solusi gitu loh Gini gini Jadi tempat curhat Jadi tempat curhat Pasangan masing-masing Gak lama dari itu Aku putus sama yang ini Aku juga udah gak inget lagi sama dia Dan segala macem Sampai akhirnya Di cerita yang salah satu titik terendah aku itu Tiba-tiba aku sambet Sampai keluar Keluarga aku tuh kaget banget Kayak Aku bilang Mama Aku mengumroh Terus kayak Satu keluarga kayak Allah Astagfirullahaladzim Dapet ini Dari mana gitu Karena aku kan orangnya gak Gak solehah-solehah banget Dia biasa aja Gitu Gak Gak ada kayak Wuh mau Apa segala macem jauh dari solehah Menurut aku Jadi saat aku bilang Mama aku mau umroh semua Kayak Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Gitu Nah abis itu Aku umroh sama mamaku Sama papaku Nah itu tuh kebiasaan aku Aku tuh selalu nulis List-list apa yang aku pengen Doa-doa aku tuh Aku share ke mamaku Ke papaku Doain ya Aku mau ini Salah satunya adalah Tolong berikan aku jodoh Aku bilang gitu Tolong mama doain aku jodoh Aku putus aku gak tau Aku desperate Aku gak punya Gak tau Kayaknya gak ada lagi yang mau sama aku Aku gitu Gitu Terus Akhirnya Di salah satu waktu Sholat asar Di depan Mekah Banget gua inget Jam 4 sore Gua lagi sujud Rokat ketiga Tiba-tiba ada mukanya Dona lewat Wih Gitu Padahal gua lagi ke komunikasi sama dia Sama sekali Aku tidak merasakan itu pertanda apapun Sama sekali Nah Pulang tuh kan Biasanya kalo dari Mekah tuh Mau nunggu Sholat maghrib Kayak ada waktu 2 jam lagi Pulang dulu deh ke hotel Nah pas udah di hotel aku lagi istirahat Scrolling-scrolling Instagram Ah Gitu Buka Instagram story yang pertama muncul adalah wajah dia Kayak lagi Sedih Gitu Kayak Ayo oke Aku cuma nanya gitu Terus ternyata Eh lagi kenapa-napa gitu Nah abis itu Yaudah nanti Pokoknya jadi ngobrol Yaudah nanti pulang dari Gua dari Mekah nanti ketemu ya gitu Terus ketemu dalam rangka kerjaan Karena kita udah kerjaan Java Jazz Waktu itu Java Jazz Setahun berapa tuh Gua lupa Karena dia jadi tim kreatif Apa Konsep panggung gua di Java Jazz Kita ketemu ngobrol Mana-mana-mana Seminggu kemudian aku jadi sama dia Sampai sekarang aku menikah Itu kisah Pertemuanku dengan Don Gitu Ada tambahan Cukup Berarti Tinggal tutup manusia week Gua udah gak ada pertanyaan lain Saya Yura Yunita Untuk Pop hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa